Hari pertama itu, mana pake kemeja ya kan, pake almet, masih rapi-rapi banget kan, terus masukin kenapa, terus digas-gas sama supir ya kan, terus gue teriak, GAS! Sistem itu penuh dengan kolaborasi, jadi ini bukan alasan kalian untuk menghindari, tapi ini adalah kesempatan kalian untuk bergabung dengan sistem transportasi. Selamat datang di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Oke, balik lagi sama Gauta, yang udah kenalan di episode pertama yang tadinya ngebahas soal stigma-stigma negatif, eh stigma negatif kan, stigma-stigma unik tentang kampus. Terus, eh, jadi sekarang gue udah duduk barengan sama orang-orang yang menurut gue keren-keren banget. Biasanya. Keren-keren banget, ini ada kakak tingkat gue nih, yang satu ketua himpunan di prodi gue, terus yang satu lagi di ketua divisi akademisi. Oke, ada Bang Keyes sama Bang Dimas. Oke, gimana kabarnya Bang? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik kita. Sehat ya, terlindungi dari COVID lah ya. Ya, Alhamdulillah. Kebetulan gue alumni COVID sih, jadi semoga... Belum pernah, ya? Belum pernah, ya? Mampu udah, nih. Soalnya gue juga alumni COVID, kan? Sebenernya kita alumni COVID, cuma dia nggak antigen. Oh, nggak antigen. Nggak tahu, gejalannya sama, kita kenanya bareng. Kalau gue waktu itu, antigennya cuma satu orang, karena sekeluarga kena, gitu kan? Jadinya, nggak usah buang-buang duit, gitu. Oke, sebelumnya gue izin nih ngebacain latar belakang lo, mungkin kalau ada yang salah langsung dikoreksi aja ya. Ini buat Bang Keyes, nama aslinya Bang Sultan Sawki. Aldersa, ya. Apa? Aldersa. Aldersa. Kebagusan namanya, jadi nggak sama kayak mukanya. Nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Nah, itu Aldersa sendiri ada artinya, tuh. Apa itu? Apa itu artinya tuh, Bang? Jadi, kalau gue bilangnya, alhamdulillah lahir dengan selamat. Nggak lahir dengan selamat. Bapak ini beli di jago, ini dong, ya? Tapi, akronim, ya? Akronim, ya? Menyingkat-nyingkat kata, jadi jago-nyingkat kata. Bagus ya, kan? Singkatnya, kalau ini kan kurang. Oh, bener-bener. Oke, jadi Bang Keyes ini, ketua himpunan, Sistem Transportasi, gitu, di tahun? Periode 2020-2021. Tapi kelebihan nih, sampai 2022 masalahnya. Bentar lagi kan, berarti? Iya, bentar lagi. Abis ini, oke. Bang Keyes ini juga asdos. Iya, betul. Di kelas gue, soalnya. Asdos di kelas gue, jadi asdos? Statistik. Transportasi satu. Transportasi satu. Dan di dua juga. Nggak tahu nih, semua gue ya, biar lucuannya. Oke, terus kita ke Bang Dimas. Ini Bang Dimas sekarang jadi ketua, apa? Kepala apa ketua sih? Kepala Divisi Akademisi. Kepala Divisi Akademisi di himpunan. Di himpunan, masih soal. Kalau Akademisi tuh, ngapain aja sih, Bang? Nah, itu lebih ke... Buka podcast juga kok? Apa sih? Itu sebenernya yang gue baca. Itu sebenernya yang gue baca. Nah, terus selain itu, kita juga membimbing adek-adek rekan-rekan mahasiswa yang lain untuk lebih berprestasi lah di bidang akademi. Oke, oke. Kemarin ya, yang pas pengen UAC. Ada maintenance tuh. Kan satu prodis semua nih. Gitu kan, makannya... Oke, latar belakangnya tadi keren-keren banget. Yang satu ketua himpunan, yang satu kepala Divisi. Kepala Divisi Akademisi. Kenapa sih lu pada berdua tuh milih ITL Terisakti? Kan masih banyak tuh kampus-kampus yang lain. Mungkin dari Bang Keyes nih, bisa jawab duluan Bang. Kebetulan gue dulu nggak tahu nih. Nggak ada minat mau ngosok sih nih sebelumnya. Gue nyoba-nyoba SNM. UPI sama apa, satu lagi. Terus, SBM. Kayaknya kalau UPI ketinggian nih, ya. UNJ. Sebenernya di UNJ keterima tuh. Pendidikan Teknik Bangunan. Kalau jurusannya cuma karena di sini gratis dapetnya. Akhirnya silik sini. Di sini juga sebenernya nggak langsung gratis. Awalnya tuh ngambil MTU, Manajemen Transportasi Udara. Tapi ternyata nggak lolos kalau mau full. Jadi akhirnya pihak kampus bilang, pindah ke transport malah jurusan sistem transportasi biar dapet BSW full. Yaudah akhirnya kapan lagi kuliah gratis itu kan? Yaudah gue ambil dah. Ya gitu sih kalau gue. Berarti anak beasiswa ya? Sama. Sama lah. Oke. Berarti tadinya mau MTU. Gara-gara nggak dapet yang 100% akhirnya lari ke sistem transportasi. Kalau Bang Dimas sendiri gimana nih Bang? Nah kalau gue latar belakangnya dulu lebih ke agama sih. Iyis berat. Anjir. Gue ikut SBM sama Span. Oke. Dulu tuh ngincer UIN. UIN. Pokoknya UIN terus di Jawa lah segala macem. Terus akhirnya nggak lolos ke semuanya. Diajak lah sama KASAI tuh ada BS17. Oh, Tris? Ke Trisakti. Bikir dulu lagi. Siapa itu? Nah terus yaudah abis itu gue kenapa milih sistem transportasi? Karena paling murah biayanya. Oh berarti awalnya bukan anak BS nih? Bukan. Nah terus awalnya reguler tuh semester 1. Terus dulu karena ya kendala biaya. Akhirnya di ajukan lah BS semester 2 dan seterusnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Keren-keren banget loh abang-abang gue. Anak-anak BS ya kan aktif di organisasi juga. Bukan sama uji gitu ya. Aduh itu nanti masalah berangkakannya sih bang. Oke terus tadi udah masalah kenapa milih ITL? Terus kenapa milih sistem transportasi? Ada pertanyaan yang sedikit mengganjel di gue nih. Kenapa sih kalian pengen atau mau memilih rodi yang memang baru tahun kedua nih pas angkatan kalian? Dari Bang Dimas gimana bang? Ya kalau menurut gue sendiri transportasi apalagi sistem ya. Karena berkaca dari dunia transportasi di negara kita ini. Kenapa banyak masalah yang belum terselesaikan? Karena pemerintah itu hanya kan kalau ibaratnya kalau kita mau membangun rumah itu yang pertama kita lakuin apa? Gambar rumahnya dulu kan. Nah ini di dunia transportasi gambar rumahnya ini nih yang belum ada. Makanya dia langsung aja gambar rumah tanpa ada perantahannya atau apa gitu. Apanya sih acuannya lah. Tanpa ada acuannya. Maka dari itu sistem transportasi ini adalah masa depan transportasi di Indonesia. Oke berarti gara-gara melihat prospek ke depannya mengenai transportasi itu gede banget ya. Kalau dari bang kayaknya segimana bang? Kalau dari gue awalnya itu bapak gue nyariin masuk sini tuh gara-gara MRT tuh lagi booming-boominya. Baru pembangunan. Lihat prospeknya kayaknya 4 tahun ke depan bakalan udah jadi dan membutuhkan tenaga kerja yang mumpuni nih di bidang transporasi. Makanya bapak gue nyariin kesitu. Terus transportasi ini kan mempelajari ilmu pasti yang banyak ya. Iya. Industri, sipil, dan macem-macem. Walaupun memang gak terlalu dalam gitu. Dan bahkan mempelajari manajemen. Iya betul. Dan sistem juga. Jadi ilmunya banyak gitu. Walaupun dasar-dasarnya aja. Terus tujuan atau apa ya. Hal utama yang buat gue pilih sini ya gara-gara gratisnya gitu sih balik lagi ya. Karena lumayan banget kan kuliah di swasta yang harusnya mahal. Bisa mungkin 100 juta tapi ini bisa gratis itu alhamdulillah banget gitu. Bener-bener. Emang itu alesannya sih? Iya. Itu alesannya gratis ya kan? Karena memang ya kita gak bisa memungkirnya kalau sekarang kan pendidikan mahal banget. Pendidikan dari SD aja tuh kemarin gue baru eh jangan kan SDTK aja tuh sekitar 30 juta. Iya kan? Apalagi sekarang kuliah gitu kan. TK siapa tuh 30 juta? 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 Sama kempir temenan ya. Sebelah-sebelahan. Itu baru seragam. Itu baru seragam. Kalau PPBN ya? Gaya formulir nih. Iya kan? Oke terus. Golfs. Kalian setelah kuliah nih. Apa kan bentar lagi lulus? Iya. Udah PKL. Udah kemarin apa? Gross ya bang ya? Iya. Udah gross segala macem. Terus bentar lagi lulus. Semoga jadi mahasiswa terbaik terus kumulat juga kan. Amin. Amin. Terus jadi goal sekalian setelah kuliah ini apa Bang Keyes? Kalau gue sebenarnya gak muluk-muluk ya. Gue pengen kerja yang sesuai bidangnya aja. Bidang transformasi. Karena kebetulan gue ini hobi otomotif juga. Otomatis saling berkesinambungan lah gitu. Dan kemarin gue sebenarnya udah mencoba untuk melamar pekerjaan walaupun menggunakan ujasa SMA. Di Ujikir juga tempat gue PKL tapi beda cabang aja. Tapi sayangnya kita berdua gak lolos nih. Jadi ada rahasia di balik itu mungkin ya. Padahal kita kayak cukup totalitas lah disitu gitu. Jadi yaudah lah gak apa-apa nah selanjutnya mungkin gue akan mencoba di bidang-bidang transportasi sih. Gak jauh dari itu. Berarti tetap linear nanti ke transportasi. Tetap linear bener. Kalau Bang Dimas sendiri gimana nih Bang? Ya kalau tadi KS bilang lebih ke tekniknya dia. Kalau gue lebih ke gue pengen mempelajari regulasi serta kebijakan-kebijakannya. Maka dari itu gue ngincar di kementerian perhubungannya sih. Oke berarti lebih yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Dengan acuan-acuan-acuan yang gue bilang di awal tadi kan. Iya betul. Ish gila keren-keren banget abang gue sumpah. Ya kan? Nah ini hal yang menarik nih Bang. Hal unik apa yang kalian temuin selama kalian kuliah disini? Hal unik apa mungkin ketemu dosen yang baperan. Atau pernah ngebaperin dosen perempuan atau gimana kan gue gak tau ya. Hal unik apa yang pernah kalian rasain disini Bang? Bang Dimas nih duluan. Ayo mikirkan lo. Soalnya tadi pas briefing yang mikirin Bang kayaknya disini. Dennyah kadang-kadang gak enak kan. Nih gue mau ngambil over Bang kayaknya di Bang kayaknya. Iya. Soalnya panik kaki. Gue harus cari lagi nih. Gimana 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 gimana. Jadi dulu waktu itu sama Bu Ellen ya. Jadi kan gue duduk paling belakang. Oh kok ngerasain offline nih? Enggak ngerasain offline dulu. Kalian gak kan? Sedih. Sedih kok. Terus abis itu ya biasa lah. Orang-orang belakang kan ini ya. Kayak ngobrol mulu segala macem. Padahal tuh kita ngobrolin soal pelajarannya. Tapi akhirnya ditegur tuh. Dan sepanjang mata kuliah itu ngambek setelah itu dosennya Bu Ellen. Dan waktu itu sampai bawa sembah kucing lah segala macem. Pokoknya yang kayak gitu lah. Dan itu yang paling berkesan sih dosen. Kesannya rada negatif ya. Bisa kan sih. Ada gak pesan-pesan buat Bu Ellen mungkin? Apa Tom? Bu kalau ngomong tuh gak usah begitu ya? Terserah deh coba. Masih ada gak sih dosennya? Masih. Masih ada. Coba kalau denger ya Bu. Kayaknya nolong. Nanti nonton nih. Untuk Bu Ellen. Ini kamer yang tengah. Terserah mau kemana nih. Untuk Bu Ellen. Kami minta maaf. Iya. Besar-besarnya. Dan semoga panjang umur Ibu sehat selalu. Amin. Bener, 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 bener. Oke. Jadi Bang Dimas berarti ada kesan ke dosen. Nikolo Bangkis. Ada nih kalau di kelas ya mungkin ada temen gue yang namanya Dava. Pertama masuk kelas itu. Nih orang-orang gue tua-tua banget. Itu kan gue merasa masih bocah. Gue dua jadi terus kesan. Nyakit gitu Bang. Enggak lo masih muda loh. Terus terus. Dia pemisahan, hitam, rada gemuk. Pokoknya kalau diem nih baru dibawa banget kan. Terus pas diem ngomong suaranya cempreng banget loh. Gimana ya? Coba, coba. Coba contohin-contohin. Iya, otak. Ini bener-bener. Ini bener-bener. Ini kayak Mark Henry loh. Ternyata ini cukup menarik tuh kan. Kalau kuliahnya offline tuh banyak hal-hal yang bisa kita dapet kan. Makanya tolong Pak Rektor denger offline ini cepet. Berat. Tapi jangan didiol ya Pak. Bercanda. Oke. Terus tadi kan kita sedikit ngebahas tentang PKL. Terus juga Bang Kis sudah sempat ngelamar pekerjaan di situ juga. Tapi di cabang yang berbeda. Nah. Pasti pada penasaran. Kalian berdua tuh PKL-nya dimana? Bang Kiyas. Kita berdua kebetulan sama tempat PKL di UPPKB Pulau Gadung ya. Dan gue masuk ke situ tuh. Kebetulan gara-gara Dimas juga. Pasti Dimas iseng kan orangnya dia tuh. Spontan aja. Gak jelas gak mangga. Itu job simpunan. Terus ya dateng ngobrol sama siapa namanya tuh yang di masjid ya. Terus diajak ke ruang HRD-nya dan diizinin masuk untuk ngagang di situ. Dan kebetulan gue sama nih judulnya. Dan gue lagi deket juga sama Dimas pas itu. PDKT lah. Yaudah akhirnya. Yaudah dium gue ikut di sini. Di UPPKB Pulau Gadung. Soalnya temen-temen yang lain pada bingung tuh. Masih kemana nih gitu. Dan kebetulan judul gue sama tempat magang ini nyambung. Jadi data yang gue butuhkan kemungkinan ada di situ. Akhirnya yaudah di situ. Oh berarti awalnya yang ngajakin Bang Dimas. Nah kalau Bang Dimas sendiri tuh punya kenalan gak sih di sana? Atau memang udah random aja gitu gue kenalan nama orang. Terus gue minta tolong buat magang atau gimana tuh Bang? Random karena dulu temen-temen kelas gue yang lain termasuk Keyes. Lagi liburan nih ke Jogja. Terus lu gak diajak? Gue diajak. Tapi gue alasan. Ntar dulu dah gue nyari PKL dulu nih. Kalau udah dapet aman baru deh gue liburan. Terus yaudah gue ke Daop 1 Jakarta. Di sana gak buka tuh. Yaudah seharian gue keliling ke Pulau Gadung. Oh ya baru ingat. Yaudah akhirnya ketemu orang situ. Pegawai disarankan ke HRD. Langsung masuk tuh. Terus gue langsung ngajak Keyes. Terus Bang Keyes langsung ke sana tuh nyamperin. Iya jadi ada satu hari nih kita kenalan lah di situ anggapannya. Sama HRD-nya untuk gimana ke depannya kapan masuk kayak gitu. Berarti enak dong ya. Gampang banget kan biasanya kebanyakan kalau instansi-instansi kayak gitu harus ada ordalnya kan. Bener banget. Itu hasil negosiasi gue ke HRD. Bagus ini loh. Kebetulan dia emang negosiasinya bagus banget. Terus kenapa Pak Kemi ini memilih di akademis? Kenapa dia di UMAS? Aduh panjang ceritanya nih. Tadi gara soal segmen sendiri. Ini kan judulnya lebih dekat dengan Sistran. Nanti dekat banget Sistran gitu. Oke. Ini udah PKL-nya dimana. Terus juga udah kenapa PKL di sana. Terus gue mau nanya nih sedikit keluar dari konten yang kita udah siapin. PKL di sana tuh ngapain aja sih? Itu tentang pengujian kendaraan bermotor tuh. Baik berkala maupun yang mobil baru. Oh. Jadi semuanya diujinya di sana. Jadi uji emisi dan kebetulan UP PKB Pulau Gadung sekedar promosi juga. Ah is. Oke promosi lah. Padahal bukan siapa-siapa juga. Nanti abis ini langsung lamarannya Sultan sama Dimas. Kalau bisa dikasih ke saya ya gitu. Mungkin langsung ngasih sih gitu kan. Ya jadi PKB Pulau Gadung ini sebagai percontohan nih di Indonesia. Yang paling bagus. Oh keren. Jadi yang paling besar juga. Oh itu yang di samping pasar ya? Pasar itu apa? Pasar Pulau Gadung. Pulau Gadung. Lu sama bang kerjanya? Sama. Sama. Kalau gue hari pertama itu pokoknya penuh dengan kesama-samaan ya. Kenapa? Karena hari pertama itu gue kebagian nyolokin alat ke kenalpot mobil. Kan uji emisi itu ya. Aduh hari pertama itu pake kemeja ya kan. Pake almet. Masih rapi-rapi banget kan. Terus masukin kenalpot. Terus digas-gas sama supir. Terus gue terlihat. Gas! Seharian payah loh. Pusing lah tuh siang-siang pusing lah. Gue pusing nih. Ngiru pasoknya kan kaget mungkin. Ya udah. Akhirnya besok-besok gue lebih banyak di tempat yang lain. Kan itu ada beberapa. Ada uji lampu ya. Candela satunya. Terus uji rem. Newton meter. Uji kolong. Fisik. Banyak di macem-macem. Tapi itu sih cerita yang cukup. Unik lah. Unik ya disana gitu. Berarti. Ini nalpotnya Bang Dimas ya. Ini gacor banget nih. Bisa masukin aja. Bisa masukin aja nih. Oke. Oke. Tadi kan udah sekalian hal-hal menarik tentang PKL. Terus apaan aja yang kalian kerjain disana. Terus. Kira-kira ada gak sih hal-hal yang bikin kalian. Apa ya. Shock lah gitu. Sorry. Backgroundnya itu SMA atau SMK nih? Berdua. Gue SMA. SMA. Gue MAN. Oh MAN. SMA-SMA SMA ya. Berarti kan belum pernah ada PKL. Berarti. Bisa lah. Ngebedain atau enggak. Shocknya dimana sih. Sama pembelajaran dengan PKL. Gitu. Bang. Kayas deh. Kalau gue mungkin pertama kali. Gue tuh orangnya. Malas basa-basi sebenernya. Jadi kalau misalnya baru masuk ke dunia baru. Gue males kayak kenalan. Atau ya ngobrol-ngobrol hal-hal yang. Sebenernya gue gak mau tau banget gitu. Tapi gue harus tau. Karena gue ada disitu gitu. Oke oke. Nah itu sih hal yang menurut gue. Paling gue malesin. Tapi setelah itu. Ya gue menikmati aja. Jadi belajar lah gitu ya. Ya jadi belajar ya. Kalau dia kebetulan emang. Orangnya basa-basi banget ya. Si paling basa-basi. Bahasa dan bahasi ini. Ya Bang Dimas gimana Bang? Ya kalau gue kebalikannya dari KS. Bahkan. Disebut. Juru bicaranya KS. Anjay. Emang gue siapa ya. Terus juru-juru ketua impunan. Aduh. Terus kalau. Yang paling shock ya. Yang paling. Buat gue shock. Gue waktu itu. Terlambat apel tuh. Makanya disempat. Tegur sama. Koordinator lapangannya gitu. Di omelin tuh? Iya di tegor aja gitu. Oh di tegor. Oke. Nah kan. Tadi. Bahasanya udah PKL dimana dan lain-lain. Kayaknya. Gue mau nanya nih kan. Gue juga mahasiswa baru. Kira-kira nanti kalau PKL itu direkomendasikan sama kampus atau. Bisa. Misalnya kayak kita punya link gitu. Bisa di link kita atau gimana sih. Prosedurnya. Oke. Kalau dari gue ya. Dari pihak kampus tuh sebenernya. Kalau di angkatan kita nih. Nggak mengarahkan awal-awalnya. Jadi. Yaudah biarin mahasiswa itu. Punya orang dalamnya masing-masing. Mungkin atau nyari sendiri dulu. Nah nanti kalau udah nggak ada. Baru. Dibantu sama pihak kampus. Bahkan sampai sekarang tuh. Setahu gue ada. Temen gue yang namanya. Jodit ya. Terus ada satu lagi. Oh itu dari logistik. Sorry. Pero kalau masalah. Itu belum dapet PKL. Jadi. Ya gimana masalah nilainya gitu kan. Untuk ditransport sih. Alhamdulillah semuanya PKL. Dan itu mayoritas ya. Nyari sendiri dulu awalnya. Oke. Mungkin gara-gara angkatannya. Baru angkatan kedua mungkin ya. Ya mungkin. Relasinya belum banyak. Ya mungkin nanti Kak Prodi. Atau Pak Dekan. Dengerin ya Pak. Biar angkatan saya PKLnya nggak susah gitu ya. Biar gampang gitu. Oke. Ini pertanyaan penutup nih sebenernya. Udah mulai ke penutupan. Harapan kalian untuk ITL. Itu apa? Dari Bang Dimas nih. Bang Dimas kan ini banget nih. Puitis banget nih. Puitis banget. Harapan untuk ITL ya. Terus sama Prodi gue. Untuk ITL dulu. Terus karena ITL ini khusus bergerak di bidang transportasi dan logistik. Justru ini membuat ITL mengemban tugas yang lebih berat. Karena kedepannya transportasi akan terus semakin berkembang. Dipersiapkanlah SDM-SDM. Yang berkualitas di bidang transportasi dan logistik. Ya disini tempatnya. Oke. Di ITL. Oke oke oke. Tadi kan udah prihal ITL nih. Mungkin langsung ke Bang Dimas dulu aja biar kelar ya. Kalau buat Prodi Bang. Prodi. Prodi ku yang paling bagus. Sistem transportasi nih. Karena yang paling mengemban tugas masa depan transportasi tuh ada di sistem. Justru semakin berkembang lagi lah Prodi-nya. Terus semakin banyak lagi minat-minat para adek-adek di luar sana untuk masuk ke sistem transportasi. Oke. Karena jujur masih. Minim SDM-nya. Fluktuatif banget ya. Naik turun ya. Naik turun banget. Belum stabil. SDM di Prodi Transportasi gitu aja. Nah tadi lu ngomong begitu tuh lu tuh. Anak-anak manajemen. Bener-bener. Nih gue ngotot semua. Sistem transportasi Prodi yang paling bagus sih kan. Anak sistem nih. Tengok. Ini kayak gini konten di editor saming nih kan. Oke. Tadi udah ke Bang Dimas. Sekarang ke Bang Gaya. Sarapan untuk ITL sama Prodi sistem transportasi apa Bang? Untuk ITL sih. Semoga lulusannya itu bener-bener world class ya. Bukan jadi slogan aja. Oke bener. Dan untuk mencapai itu kan harus. Terus ada pertemuan nih antara dosen dan mahasiswa. Harapannya sih secepatnya dulu diadakan kuliah offline. Karena itu bener-bener efektif dibanding online ya. Setuju. Terus nanti ke depannya mungkin dengan adanya offline ini. Kualitas SDM akan semakin meningkat. Karena mungkin nanti akan ada dosen-dosen baru. Kebetulan dosen favorit gue di jurusan gue. Itu Pak Dimas. Karena emang standar dia itu menurut gue paling tinggi dibanding dosen-dosen lain. Yang lain. Kayak gue tuh. Oh iya. Dimas nulai iman. Eh nulai iman. Nulai iman. Jadi dia standarnya cukup tinggi. Jadi mahasiswa gak apa-apa gak ikut UTS. Kalau asal gak ada UTS. Tapi cuma ada UAS. Dan gak apa-apa gak ikut mata kuliah. Asal ketika UAS nilainya bagus gitu. Oke. Itu salah satu yang gue sukain dari cara belajarnya Pak Dimas. Terus untuk Prodi. Semoga dia bisa ngebagi banyak peminatan ya. Karena sebelumnya di angkatan kita cuma ada dua. Yaitu laut dan udara. Sedangkan menurut gue yang paling darurat itu. Di Jakarta khususnya itu daratnya kan. Kemacetan. Kenapa gak diambil daratnya. Mungkin karena salah satunya. Kak Prodi dan dekan kita itu dari laut kali ya. Makanya angkatan 17 itu fokusnya peminatannya di laut. Dan kita laut dan udara. Mungkin nanti seterusnya. Kalau jumlah mahasiswanya bertambah. Akan dibuka peminatan baru juga. Oke. Berarti lebih banyak peminatan lagi ya. Di program studinya. Oke. Gue mau nantang. Lu berdua. Buat bikin satu kalimat. Yang mengajak adik-adik SMA nih. Buat masuk ke sistem transportasi. Enggak. Kita gak usah masuk yang gede-gede gitu. Enggak. Kita anak sistem transportasi nih. Harus kata-kata yang mengajak. Anak-anak atau orang-orang di luar sana. Untuk kuliah di sistem transportasi. Siapa dulu deh yang siap nih. Nanti gue tunjuk langsung. Lu pada bingung. Siapa dulu? Oke. Boleh gue dulu deh. Buat. Ini jadi promosi ujungnya ya. Buat teman-teman SMA. Promosi sistra. Yang mungkin tertarik di bidang transportasi ya. Karena kan kita belajar luas nih. Semuanya dipelajari darat laut udara. Dan bahkan manajemen tekniknya juga dipelajari. Jadi. Bagi teman-teman yang berminat buat. Belajar tentang transportasi. Bisa banget masuk ke. Jurusan sistem transportasi. Oke. Boleh ke himpunannya juga. Bener-bener. Setuju bang. Itu sih dari gue. Nah. Bang Dimas. Iya. Kalau dari gue sendiri. Sistem. Karena tadi disebut. Ada manajemen dan tekniknya. Sistem itu penuh dengan kolaborasi. Jadi. Ini bukan alasan kalian untuk menghindari. Tapi. Ini adalah. Kesempatan kalian untuk bergabung dengan sistem transportasi. Iya. Mungkin. Nanti bakal ada. Orang-orang hebat-hebat lagi. Dari jurusan-jurusan yang lain ya. Tapi tetap yang paling keren. Yang paling bagus. Sistem transportasi. Karena gue hostnya. Mau yang di belakang gitu. Ototin gue. Mau doang-totin. Terserah. Ya. Teman-teman nanti yang mau masuk ke sistem transportasi. Bisa langsung masuk ya. Kalau emang mau nanya-nanya jurusan. Juga bisa langsung ke himpunan. Mungkin bingung ya. Mau ke. Ah. Nanya di ITL-nya. Lebih merekomendasikan jurusan-jurusan yang lain. Gue pengen sistem transportasi. Nanya ke himpunan. Juga langsung bisa ya. Boleh. Oke. IG-nya boleh promosi kali ya. Boleh. 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 Sok. Apa IG-nya yang underscore transportasi. Yuh. Ini kan udah muncul. Boleh. Boleh. Di sini. Oke. Jadi. Jangan lupa di follow buat teman-teman. Terima kasih. Buat abang-abang berdua. Yang udah nyempetin. Ngobrol sama gue disini. Walaupun tadi maksa. Gara-gara ketemu di lobi. Jadi. Tidakkan banget. Tidakkan banget. Jadi. Terima kasih bang. Udah nyempetin. Terima kasih juga nih. Udah diundang disini. Terima kasih aja. Jangan kapok-kapok man. Disini nanti. Kalau emang ada yang mau kita bahas lagi. Mungkin tentang sistranas. Dan lain-lain. Itu bisa banget. Nanya disini bisa. Mungkin sama dosennya langsung. Atau apa. Bakal kita kontak-kontakan. Jadi buat teman-teman semua. Jangan sampai. Lupa. Ikutin semua. Kegiatan-kegiatan. Di. Iteltri Sakti. Yang ada di. Media-media sosialnya. Instagram. Terus ada. Youtube. Sama mungkin nanti bakal ada. Spotify-nya. Dengerin aja. Thank you. Buat. Semua teman-teman. Yang udah dengerin. Maaf. Kalau. Ada kata-kata yang soal. Karena tadi. Maaf gue Ellen. Ini. Maaf juga sama gue Ellen. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. No, you go ahead. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.